assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar semua semoga semua dalam keadaan yang sehat tidak kurang satu apapun amin jangan lupa subscribe like dan komen video fun money ya ini saya tuh sebenarnya sudah lama tidak buat video terakhir mungkin sebelum lockdown dan itu pun ya sekarang mungkin dalam sekitar beberapa bulan terakhir ini atau hampir satu tahun ya saya kurang semangat lagi tapi saya akan mencoba lagi untuk lebih semangat jangan lupa subscribe like dan komen ya saya tinggal di Kuala Lumpur saya orang Indonesia dan sudah tinggal disini lebih dari 12 tahun Alhamdulillah betah-betah aja semuanya baik-baik saja dan semuanya orangnya baik-baik juga ya jadi kita akan berbicara tentang lockdown di Malaysia suasana lockdown atau MCO di Malaysia Movement Control Order jadi kalau bahasa Malaysianya apa ya KKP-KP ya jadi apa namanya tidak boleh pergi kemana-mana itu dimulai dari tanggal 18 March 18 Maret 2020 harusnya rencananya itu cuma 2 minggu tapi naik lagi jadi 2 minggu lepas itu harusnya sampai 18 sampai dengan 31 Maret habis itu diperpanjang lagi sampai 14 Maret dan 14 April dan 14 April sekarang sampai 28 April jadi lockdownnya sampai hari puasa ya bagaimana suasana lockdown di Malaysia itu seperti apa ya karena di Indonesia belum menerapkan sistem lockdown ini tapi social distance sudah jaga jarak ada ya tapi kalau untuk lockdown belum Malaysia social distance juga ada lockdown juga ada jadi dari tanggal 18 itu 18 Maret itu kita tidak boleh bawa keluar naik kereta itu lebih dari 1 orang jadi misalnya suami istri tidak boleh harus 1 orang saja jadi lucunya itu kebanyakan bapak-bapak yang belanja jadi bawa note catatan mau belanja apa ini itu ini itu saya pun sama suami saya saya bagi list beli ini beli ini beli ini tetapi begitu lelaki selalu ada yang kurang kan misalnya beli lemongrass atau serai daun salam daun jeruk macam-macam itu itu pasti kelewat terlewat terlewat ya pasti tidak ada tahu atau tempe itu juga terlewat yang diingat ya yang mudah-mudah saja ya jadi jadi misalnya sekarang setiap hari apa gitu suaminya belanja dan suami saya kadang ambil foto ya mereka mau masuk misalnya eon atau village grocery atau jaya grocery atau market pasar pasar basah wet market semuanya harus queue queue-nya itu 1 meter 1 meter 1 meter jadi kadang-kadang sangat panjang ya tapi alhamdulillah itu ada di dalam gedung atau bangunan jadi ada ekonnya tapi kalau yang di pasar mungkin tidak ada ya sedikit-sedikit panas gitu jadi jaraknya itu 1 meter 1 meter lepas itu nanti kita akan dicek termo itu misalnya lebih dari 37,5 37,5 atau 37,5 derajat celsius itu suhu badan Anda mungkin tidak boleh masuk ke ke mall atau ke supermarket supermarket ya jadi lepas itu dipen atau tergantung dari supermarket kalau misalnya supermarket E nanti kita habis di selepas di tembak itu apa di cek suhu badan termometer atau pakai dengan termometer atau suhu badan kalau kita oke kita akan dibagi hand sanitizer guna lepas itu kita boleh masuk tapi beda lagi beza lagi atau beda lagi bila tempat lain ada yang dibagi itu handglob kita oke dibagi handglob belanja belanjanya harus tak boleh dekat-dekat jadi di dalam supermarket itu harus hanya ada beberapa orang jadi kalau ada yang keluar baru kita boleh masuk ada yang keluar baru kita boleh masuk seperti itu jadi lockdownnya itu mungkin ini ada teman-teman di Indonesia yang belum lihat jadi lockdownnya itu yang buka malnya itu tutup malnya itu tidak buka atau tutup yang buka itu hanya supermarketnya saja jadi yang jual kebutuhan seperti sayur beras telur tisu macam itu ada kebutuhan rumah tangga kebutuhan pokok dalam rumah tangga itu ada kalau yang jual seperti baju macam itu tak ada jadi makanya apa namanya linknya online shop di sopi atau di lazada macam itu lepas itu restoran restoran buka tapi tidak boleh makan di sana kita harus take away atau bawa pulang bungkus yes bungkus lepas itu dibungkus bawa dipulang macam itu tidak boleh makan di sana ya kita harus apa namanya mengikuti aturan kita harus follow rule ini untuk keselamatan kita semuanya kita pasti menang kita pasti menang melawan corona amin semoga corona cepat pergi sebelum bulan ramadhan amin jadi begitu ya lepas itu apa lagi dalam suasana lockdown itu sepertinya mau naik mobil atau kereta itu tidak boleh lebih dari satu orang nanti kalau kamu melanggar atau naik dua orang dan kena roadblock atau kena polis kena tangkap kena masuk longkap atau penjara lepas itu bayar denda 600 ringgit atau seribu ringgit jadi lebih bagus kita ikuti aturan kalau misalnya kita sehat kita tidak ada keperluan untuk keluar ya suami saja sendiri atau kita sendiri jadi mengurangi mengurangi resiko itu lebih baik lepas itu banyak roadblock di mana-mana roadblock tutup jalan itu dari kesehat polisnya atau polisinya itu misalnya dibuat tutup-tutup jadi cek satu-satu cek satu-satu nanti keretanya dicek atau mobilnya dicek oh memang baru belanja ada telur banyak telur 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 macam itu tapi hari itu saya pergi kemana ya pergi kemana ke belanja itu biasanya suami saya tapi hari itu karena saya ingin sekali belanja sendiri ingin beli ini beli itu yang tidak terlewat semoga inginnya tidak terlewat saya belanja tapi saya banyak berdoa padahal dekat sekali dengan rumah hanya 400-500 meter dan macam itu tetap naik bawa kereta ya Allah jangan kena roadblock ya Allah jangan kena corona takut banget beneran sangat takut sangat khawatir ya habis itu sebentar sekejap-sekejap saya pakai hand sanitizer pakai detel pakai ini terus sampai tangan itu apa namanya tebal tapi mau tidak mau kita harus buat ya sebab kita harus jaga semoga kita semua dilindungi dari covid-19 dari musibah dan bencana dari wabah ini amin benar-benar suasananya itu sekarang ya jalanan sepi sedikit-sedikit sangat sedikit kereta motor tapi di malaysia ini alhamdulillahnya ya di malaysia itu nomor satu negara yang paling banyak pulih presentasinya itu paling banyak orang sembuh dari covid yang meninggal juga tidak terlalu banyak yang meninggal itu kebanyakan ada komplikasi atau penyakit lain seperti kencing manis atau jantung seperti itu yang sehat-sehat insya Allah cepat sembuh ya semoga kita semua dihindari dari semua itu apalagi kan saya orang Indonesia kalau misalnya terjadi apa-apa kan dalam kondisi yang lockdown seperti ini dari dalam kondisi yang misalnya pulang pun harus karantin atau terjadi apa-apa itu sangat sulit semoga kita semua ya Allah lindungilah kami semuanya amin benar-benar suasananya berbeda dari tahun-tahun sebelumnya ya saya ingat bulan satu itu Januari itu saya pergi ke Indonesia di Batam semuanya masih baik-baik aja mau makan mau jalan-jalan mau apa aja sekarang mungkin untuk beberapa bulan ke depan pun belum boleh ya jadi yang perlu kita lakukan hanyalah berdoa dan bersabar berusahanya ya kita berjihadnya di rumah saja ya jadi kalau misalnya orang dulu jihadnya itu perang kalau sekarang jihadnya duduk ke rumah stay at home stay safe jadi kita harus apa ya kita mengikuti aja ikuti aja apa kata kerajaan apa kata pemerintah kalau misalnya harus keep distance social distance yaudah kita follow saja kalau misalnya kita tidak boleh keluar-keluar dari rumah ya kita follow saja jangan lupa cuci tangan pakai masker pakai masker itu ya dan harga masker di Malaysia ini Alhamdulillah sekarang semuanya sudah dikontrol 1,5 ringgit untuk satunya tidak boleh lebih dari 1,5 ringgit untuk satu piece masker begitu dan banyak sekali kemudahan yang didapat oleh dari kerajaan terima kasih Malaysia terima kasih juga PM yang baru benar Tan Sri Tan Sri Muhyiddin Yassin ya benar-benar semoga usahanya usaha kita semua sukses ya Indonesia Malaysia Jepen seluruh dunia semoga covidnya cepat pergi dari muka bumi amin semoga kita semua dilindungi ya Allah amin dan tadi itu yang kemudahan-kemudahan apa yang didapat dari lockdown ini dari kerajaan seperti misalnya elektrik bil elektrik itu bisa diskon 50% Alhamdulillah banget kan terus ini kan saya pakai apa namanya DG pakai DG itu satu harinya satu gigabyte setiap hari otomatik kita dapat satu gigabyte dari pagi jam pukul 8 sampai 6 sore 6 petang ya 8 pagi sampai 6 petang 6 sore ya begitu jadi semuanya dapat tidak tengok itu warga negara asing atau warga negara Malaysia semuanya dapat tapi untuk uang bantuan itu warga negara Malaysia akan dapat dari kerajaan jadi berdasarkan gajinya atau selerinya setiap bulan ada yang misalnya di bawah 4 ribu atau di atas 4 ribu akan berbeda saya kurang tahu berapanya berapa tapi ada bantuan bantuan berupa itu apa namanya keuangan itu sebab memang sangat diperlukan untuk ekonomi menengah ke atas mungkin tidak terlalu ya ada sih impactnya tapi untuk yang pekerja yang harian itu sedikit pasti akan ada susahnya ya mari kita bantu bersama-sama kalau ada misalnya tetangga saudara atau siapa saja yang kekurangan makanan minuman atau apapun kalau ada yang minta tolong ataupun kita lihat kalau kita mampu kita tolong kita bagi kita sharing sedih benar lepas itu makanan bisa pesan lewat grab atau food panda grab food atau food panda dan kalau pesan apa baju atau apa yang memang needed ya maksudnya penting banget atau urgent boleh pesan di online-online shop yang lainnya oh lepas itu ada kemudahan lagi saya baca news untuk yang punya loan atau kredit ya kredit di bank misalnya kereta motor atau apa saja untuk kredit di bank itu di Malaysia itu bisa ditangguhkan 6 bulan ke depan mungkin jadi tak payah bayar 6 bulan ke depan jadi ada perpanjangan macam itu untuk selama MCO ini atau lockdown ini tidak perlu membayar masya Allah ya alhamdulillah ya alhamdulillah sekali banyak kemudahan yang didapatkan untuk warga negara Malaysia maupun orang yang tinggal di Malaysia bukan warga negara semoga usaha-usaha dari kerajaan mau ini akan berhasil ya amin ya semoga aja berhasil saya kalau sudah mulai bicara don't stop jadi sekarang itu setiap pukul 7 sore petang selalu ada itu kereta polis udah jaga dijaga biar tidak keluar lebih dari jam 7 malam jam 7 malam harus sudah di dalam rumah tidak ada grab lagi dari jam 7 malam grab car grab food tidak boleh lagi bagus banget semoga usahanya ini berhasil ya secepatnya berhasil karena kita mau hari raya dan lain sebagainya tapi saya rasa meskipun berhasil kita harus tetap jaga jarak dulu untuk sampai benar-benar covid ini hilang karena di beberapa negara apalagi Eropa dan Amerika ini sekarang lagi masih teruk lah masih sangat apa namanya bahaya lah masih teruk gitu masih banyak yang kena masih banyak yang meninggal banyak yang gitu semoga cepat-cepat kita harus sering-sering berdoa dan jangan lupa ya waktu luang kita di rumah ini kita banyak gunakan untuk berdoa dan baca Al-Quran beneran lah ngapain lagi coba 1x24 jam ada di dalam rumah dan itu berbulan-bulan dengan anak-anak juga anak dan suami paling pekerjaan saya masak beres-beres rumah beres-beres itu apa ya lupa lagi kemas-kemas rumah macam itu saya tidak tahu lagi namanya mesti ngomong apa tapi saya mau bagi-bagi hadiah untuk yang tengok video saya sampai selesai nanti saya akan bagi untuk 4 orang pertama untuk yang komen jawab komennya apa ya oke kita pasti menang menang melawan corona kita pasti menang yang komen 4 orang pertama kita pasti menang akan saya bagi namanya gajah duduk kain pelikat kalau orang Indonesia bilang itu sarung ya gajah duduk kain pelikat 4 biji nanti saya 4 orang ya 1x1x1 nanti saya orderkan di Sopi saya langsung kirim by Sopi oke jangan lupa subscribe like dan komen terima kasih banyak jangan lupa ya baca Al-Quran berdoa karena nanti katanya saya baca itu yang bisa menolong kita di hari kubur di kubur itu waktu kita meninggal itu Al-Quran bacaan Al-Quran kita jangan lupa ya untuk sedekah baca Al-Quran mendekatkan diri sama Allah jangan lupa untuk bersabar yang kita perlukan saat ini bersabar duduk dalam rumah bersabar itu saja dulu dari saya jangan lupa subscribe like dan komen Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh One Money